Travelling aku biasanya ya sama orangnya deket lah, gak beli, apa aja ya Sama anak juga maksudnya sering ajak anak juga Biasanya kalau misalkan sebelum ke Bajo, biasanya suka ke mana nih Kak? Ke Bajo kemana ya terakhirnya? Banyak lah aku, mana ya terakhirnya Mengalengkan, banyak uang Kemarin mau ke Padang, gak jadi Akhirnya tinggal sama orang tua Karena harus ada riding ini Pada ke Gunung Rapi Ke Danau Maninjau Setiap tahun memang ada liburan luar kotanya? Enggak juga sih Aku tadi pengen duduk adikku di Bermen Kan perlu waktu yang banyak untuk libur Karena kerjaanku kan ada riding Terus mau berangkat juga, eh Tanggalnya berterokan Jadi kadang-kadang aku mencari liburan tuh yang deket-deket aja kali ya Ternyata banyak liburan deket-deket tuh keren-keren gitu loh Asal kita miat untuk cari gitu Gak musti yang mainstream juga Kadang-kadang aku suka random sih Kayak sama kids gitu Eh kita cari yuk random, kemana nih? Kita cuma punya waktu 3-4 hari Oke let's do Kak belakangan sering bareng sama Kevin Julio gitu Kabarnya lagi deket kemana sih kak? Nggak komen Lagi deket bener kak? Nggak komen aja Nggak komen aja Udah berapa lama kak? Kalau boleh tau kak? Apa? Udah lama apa? Deketnya Sedeket apa sih? Ya sedeket apa kak sama kak Keju? Nggak komen itu banget kak Yaudah kalau itu sosoknya Keju seperti apa dari matanya kak Imel Sosok apa ya? Sosok dia seperti apa Kepribadiannya Kepribadian Kepribadian Apa ya? Talantet Kepakat Baik Dah Tapi untuk kakak gak untuk dijadikan seorang pasangan Masuk karakternya 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 cocok kalau buat dia Karakternya gak? Iya Emang pasangan itu harus dilihat dari karakternya cocok apa? Kan namanya Kepribadian Mungkin Kepribadian Sosok Sosok Terima kasih Kabe